Intro Iya, iya, iya mas, paham Mas saya ikut YouTube Mbak Yuni Lah, kan nanti takutnya kadro arom yang gak seneng Padahal yang kita mau ambil kan pengen ceritanya Iya, iya, mau tipis aja ya Iya, bagaimana mbak, apa masalahnya Ini gini mas, kan majikanku kan ambil dua pembantu, iya kan Nah, saya ini yang ngecing bapaknya, yang temen saya yang ngecing imbuknya, iya kan Terus gak tau hari ini, maksudnya mbaknya satunya lagi dikitar di toko sana Di toko tepatnya di deketnya mbak Yuni sama, iya kan Terus hari ini tadi tuh gak tau ada yang lapor apa gimana mbaknya ketangkep sama imigrasi Mantap, mantap Terus hari ini, terus saya Terus hari ini, terus saya Terus hari ini, terus saya saya sama bapak ditelepon kan suruh keluar dulu rumah, kamu keluar dulu dari rumah, jangan di rumah, katanya gitu kan soalnya ada mau migrasi ke rumah, saya juga kaget, maksudnya saya mau nanya itu teman saya nanti ada masalah nggak iya? masalah mbak iya, jadi gini, pertanyaan samanya cukup, sudah? masalahnya kan untungnya yang ngejengsaan bapak saya, saya bagian rumah, dan mbaknya yang ngejengbuknya bagian toko sana gitu loh terus jadilah, hari ini ketangkep ketawan imigrasi itu dibawa ke sini, ke rumah kan, terus saya disuruh keluar dulu gitu loh tadinya gitu, terus saya mau nanya ini, nantinya mbaknya ini penjara apa, apa nggak, kasihan gitu loh oke, 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 jadi giliran saya ya, samanya sudah dua kali mengulang pertanyaan samanya tadi iya, 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 sekarang gini, tenang dulu, samanya ambil nafas, jadi samanya tenang dulu, nggak perlu, nggak perlu khawatir yang penting samanya ada nomor hp-nya, dan samanya kenal dia, atau samanya ada nomor hp-nya, nggak ada masalah, nanti di whatsapp aja kalau ada apa-apa, kabarin, ibaratnya cuma gitu aja kan, bahasa Indonesia jadi gini mbak, kalau itu sudah dipastikan adalah penyalahgunaan visa nah, biasanya, sekali lagi saya ngomong, itu terjadi karena persaingan bisnis nah, jadi toko di sebelah-sebelahnya itu tahu bahwa yang disuruh adalah cecenya nah, toko yang sebelah-sebelah itu nggak suka sama bose sampean ya kan, terus dipokengin itu sah, itu wajar, dalam dunia berbisnis jegal-menjegal itu biasa kayak di kalangan ya wae dewe, nyele paspore, mareng nu, utang, melayu nah, kayak gitulah, ibarat-ibarat kata nah, kalau pertanyaan sama mbak itu nanti aman, nggak, jawabannya aman nggak usah khawatir, ya jadi, karena disitu adalah perintah majikan yang kena duluan pasti majikan iya nah, majikan ditanya, kenapa kamu nyuruh anak ini anaknya juga ditanya, kenapa kamu mau disuruh dia nanti kan diinterogasi dan, sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan lagi sama-sampaian orang hongkong itu takut dengan penjara iya nah, pastinya nanti ditebus karena itu disuruh sama majikan kan jadi, Samen nggak perlu khawatir, Samen cukup tenang kalau ada apa-apa, baru direspon jadi, jangan over thinking jadi, ketakutan yang berlebihan yang pertama, Samen tidak melakukan kesalahan Samen tetap di rumah aku ngerti, Samen pasti kasihan sama temennya Samen ya, satu kita tahu makanya dengan rasa kasihan itu, kita tunjukkan dengan kita tenang atau kita tenangkan dia tenang, nggak ada masalah kamu no problem ya, karena yang nyuruhkan majikan kamu bicara aja yang nyuruh majikanku kalau aku nanti disuruh nggak mau ya, aku sebenarnya mau menolak, tapi aku butuh uang keluarga aku butuh dia, kalau Samen anaknya, temen Samen sempat nelfon Samen suruh bilang aja kayak gitu saya nggak ngerti saya nggak tahu aturan tapi ya, saya hanya ngikutin apa yang dikatakan majikan saya mau maaf maksudnya, takutnya temen saya disuruh bayar apa gimana gitu loh mbak mbak, Samen tak kasih lo sekarang tak kasih lo GK dulu yang nyuruh temen Samen kan majikan tau mbak iya bukan keinginan dia sendiri ini beda sama jualan air oke, oke, oke jadi Samen garis bawahi ini disuruh majikan oke oh iya pembeda kasus nah pembeda kasusnya ini adalah ini disuruh majikan bukan Samen punya inisiatif dodolan sego dewe dodolan dodolan yang toko dewe cek kendelmen kan gitu loh logikanya iya, iya betul makanya Nek Samen tenang makanya aku senang ketika ada yang panik kayak gini ditelepon oh itu senang saya karena karena apa menenangkan orang kiro-kiro mbak aku disenangi karo gistiala pura mbak iya nah iya, iya, iya samen senyum gitu loh iya, iya samen senyum dulu pokoknya ketawa ben Samen nanti juga bisa menenangkan temen Samen Nek Samen panik pasti temen Samen juga kan bimbang pasti bingung padahal orang yang terdeket kan Samen jadi saya harus menenangin Samen dulu supaya sampai nanti bisa menenangin temennya lagi ya kalau nanti nanti persoalannya blacklist dan apapun semuanya yang jelas sekali lagi Samen ajarin dia saya gak tahu sama yang hanya disuruh majikan saya peraturan tidak paham mereka akan dengan hati kok oh iya nanti kalau misalnya di blacklist atau apa disuruh pulang ke Indonesia boleh cari saya kalau mau proses ya kita prosesin lagi seluruh kan iya iya rejeki rejeki itu ada dimana-mana kalau yakin kita yang gak keliru sebenarnya memang kita salah cuman kan kesalahan itu tidak bisa dihempaskan ke kita juga 100% majikan ada tanggung jawabnya juga makanya dari teman-teman yang nonton konten ini nanti sama ngomong sama-sama suatu saat lebih berhati-hati ya kan untuk agar supaya ketika disuruh misalnya bersihin dua rumah atau suruh nyagain di toko kayak gitu kan harus waspada aslinya sebenarnya majikan itu ngerti tapi suna mau dapet cuan yang murah mungkin ya mas udah dapet cuan mau bisnis gak apa-apa disuruh disana nah gitu padahal kiri kanannya ada yang jahat kan gitu gak ada jadi soal mbak nah oh iya sekarang gimana perasaan sama ya ada lagi yang ingin sama agak lumayan agak legan sih mas soalnya kan apa mendadak banget tadi jam 5 gitu loh pulang saya disuruh keluar terus mbaknya pulang sama semuanya migrasi satu mobil kesini kan tadi saya nunggu di bawah terus abis itu mbaknya dibawa lagi sama masjid kan akhirnya aku kepikiran ya Allah masa ditahan sih masa gimana kan mikir kasihan gitu loh gitu iya gak apa-apa jadi sekali lagi ya ketika ada persoalan dan apapun usahakan usahakan sambil duduk cari air minum duduk sebentar helah nafas ya kemudian baru baru berorientasi kira-kira siapa ini yang bisa saya ajak omong ya kan kebetulan Miss Yuni kan sudah nampil di Youtube saya kan belum nanti kan dari ceritanya sampai nanti kan saya juga ikutan viral kan gitu kan tetapi viralnya kan bukan viral yang ngamilin anaknya siapa ngamilin istrinya siapa kan viralnya adalah menenangkan bagaimana agar supaya teman-teman itu menghadapi persoalan dengan hati yang tenang dan sedikit mulai berpikir dan tidak terlalu panik kan itu tau mbak iya makanya setiap adanya saya lihat mbak Yuni jadinya saya katakan tadi kepikiran wih coba mbak Yuni coba gitu tapi susah banget gitu loh iya makanya nanti lihat Sandro Jabrik mbak wong ganteng santunya wih Sandro Jabrik wong ganteng oh Sandro Jabrik kalau Samen sering mantan punya Miss Yuni kan sering nyebut-nyebut oh iya proses dari Indonesia sama Sandro ABCD ya manusianya manusianya ini yang ngomong sama sampaian oke aku kaget kok cowok gitu makanya aku kaget wih panik kongkongnya dicekel kaget bisa loh cowok gitu oke makasih siap 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 ditonton ini nampil di konten saya semangat pokoknya yeh yeh mbak yuk aman selamat menikmati 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 selamat menikmati